Sebuah truk pengangkut air mengalami remblon saat berada di Jalan Raya Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokartu. Truk tersebut menabrak penonton karnaval peringatan HUTRI ke-78, dilaporkan akibat kecelakaan tersebut tiga orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Informasi ini dibagikan akun EGF Terang Media 24 Agustus 2023. Dalam video yang beredar, tampak truk tersebut sudah berhenti di sisi jalan. Truk air itu memiliki tulisan air grahatirta pada tangkinya, tampak teriakan panik warga di sekitar lokasi. Warga berkerumun di depan truk berusaha mengevakuasi para korban. Polisi yang ada di lokasi tampak berlarian untuk melakukan pengamanan lokasi. Beberapa korban terlihat berada di aspal akibat kecelakaan tersebut. Salah satu warga, Agir 26 tahun mengatakan, truk tangki muatan air mineral mengalami remblong, sekitar 17.30 menit WIBEN. Lokasi kecelakaan itu, parkiran karnaval, truk mengalami remblong, dan menabrak sejumlah kendaraan dan masyarakat. Ada mobil dan sepeda motor juga. Ungkapnya, Kamis 24 Agustus 2023, truk yang berjalan dari arah timur ke barat memaksa turun di turunan karlinat, tepatnya di barat pertigaan Taman Pacet. Lokasi kecelakaan bukan rute karnaval, namun digunakan sebagai tempat parkir masyarakat. Saat kejadian banyak masyarakat hendak pulang lantaran finis karnaval ada di Polsek Pacet atau di utara pertigaan Taman Pacet. Sopir truk tangki sempat hendak di masa masyarakat yang berada di lokasi namun akhirnya bisa diselamatkan ke Polsek Pacet yang tak jauh dari lokasi kejadian. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah korban dalam kecelakaan tersebut. Sementara di lokasi kejadian, petugas dari Uni Telakasat Lantas Polres Mojokerto tengah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!